Hai pemirsa, kita jumpa lagi dengan channel Ardi Minangun. Kali ini saya mau mencoba naik sepeda jalur lintas nontol antara Kampung Melayu hingga Tanah Abang. Jalur ini biasanya digunakan untuk kendaraan roda empat, namun pada hari minggu digunakan untuk jalur sepeda. Jalur ini sepanjang empat kilometeran. Ini kita melintasi di kawasan Kuningan dan Menteng. Jalurnya menanjak dan terasa berat. Kita coba naik sepeda di jalur nontol yang menghubungkan antara Kampung Melayu dan Tanah Abang ini. Jalurnya masih menanjak dan terasa berat. Apalagi saya sedang memegang kamera. Terlihat di kanan kiri jalur layang nontol ini gedung-gedung bertingkat tinggi. Suatu keistimewaan pesepeda di Jakarta bisa menikmati jalur layang nontol ini. Terlihat gedung-gedung tinggi berada di kanan kiri jalur ini. Dengan diperbolehkan jalur layang nontol antara Kampung Melayu hingga Tanah Abang ini menunjukkan Jakarta merupakan surga bagi pesepeda. Sebab saat ini banyak sekali jalur-jalur sepeda yang berada di Jakarta. Selain pemerintah semakin memperbanyak ruas-ruas jalan bagi pesepeda. terlihat di kanan kiri jalur layang nontol ini gedung-gedung bertingkat. Gedung-gedung itu merupakan pusat perkantoran, mal, apartemen, dan fungsi-fungsi bisnis dan usaha yang lainnya. Ketika dibuka untuk pesepeda jalur layang ini sangat digemarin oleh masyarakat, oleh pesepeda. Mereka langsung melintasin jalur ini dengan bersuka cita dan bergembira ria. Dengan naik di jalur layang nontol ini membuat pesepeda lebih bebas mengayuh. Baik dengan kecepatan sedang maupun tinggi. Inilah jalur layang nontol yang setiap hari minggu dibuka khusus hanya untuk para pesepeda. Ini semakin menunjukkan bahwa Jakarta merupakan surga bagi para pesepeda. Terlihat di kanan kiri jalur tonon layang sepanjang ini. Kanan kirinya terlihat gedung-gedung megah dan tinggi. Terlihat pesepeda ngebut di jalur ini. Inilah gedung-gedung tinggi yang berada di kanan kiri jalur ini. Pihak pesepeda ngebut dengan sepedanya. Disinilah mereka bisa dengan kecepatan maksimal untuk melaju sepeda kesayangannya. Jakarta sekarang menjadi surga bagi pesepeda. Sebab semakin banyak jalur sepeda yang dibuka. Serta adanya pembangunan-pembangunan jalur permanen. Terlihat pesepeda sedang beristirahat. Di depan mata kita terlihat gedung megah tinggi dan kokoh yang menjulang ke langit. Ayo kita terus menyusuri jalur layang nontol ini. Dengan adanya jalur layang nontol yang dibuka. Buat pesepeda membuat jalur-jalur yang ada untuk karvide. Seperti jalur tamrin maupun sudirman. Bebannya menjadi terkurangi. Sebab disanalah biasanya kepadatan orang berolahraga setiap sabtu dan minggu terjadi. Kita tak lama lagi akan menuruni jalur layang nontol ini. Sebab kita sudah hendak melintasin kangkangan jalan tamrin maaf jalan sudirman. Jalurnya menanjak karena dibawahnya ada jalur besar. Sehingga jembatan jalan yang dibuat lebih tinggi. Saya pun dibuat ngos-ngosan dengan jalur menanjak ini. Setelah tadi naik sekarang turun. Rupanya capek juga lewat di jalur layang nontol ini. Jalur yang ada rupanya tidak mendatar. Namun juga naik turun. Ini menurun menuju ke arah Tanah Abang. Kurang sekali turunan yang ada. Sehingga perlu harus berhati-hati. Sudah menurun. Sudah berada pada jalur di luar jalur layang nontol. Berada di jalur normal. Terima kasih telah menonton!